Program revitalisasi terhadap dua pasar tradisional di kota Palangkeraya yang pembangunannya menggunakan APBN dari Kementerian Perdagangan telah selesai dikerjakan sejak akhir tahun 2017 lalu. Hanya saja, hingga saat ini kedua pasar itu belum beroperasi. Secara umum, revitalisasi dua pasar tradisional di kota Palangkeraya yakni pasar tradisional Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu dan pasar tradisional Kelampangan, Kecamatan Sabangong. Tinggal dilaksanakan fungsinya. Disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkeraya, Aratuni Jaban. Usai rapat pemantapan penempatan pedagang pasar revitalisasi di ruang rapat Peteng Karuhai, satu kantor wali kota Palangkeraya. Para pedagang yang terdata bisa sesegera mungkin menempati kedua pasar revitalisasi tersebut yakni sesuai dengan porsi atau stel awal kondisi pedagang sebelum pasar direvitalisasi. Kita sampai penyerahan dari hibah, karena ini asetnya aset pemerintah pusat yang belum dihibahkan. Itu jadi tidak ada, tidak boleh masuk dalam bentuk apapun penerimaan ke daerah. Hanya tadi ya itu tadi ya. Sebelum penyerahan? Sebelum penyerahan. Nah nanti penyerahan, mudah-mudahan nanti satu minggu lagi nanti ada tim pusat yang akan melihat itu. Tetapi dalam perhitungan kami kemarin kurang lebih mungkin satu tahun itu. Dirincikan, jumlah kapasitas kedua pasar tersebut yakni untuk pasar tangkiling memiliki kapasitas 97 blok dan 35 kiosk. Sedangkan pasar kalampangan memiliki kapasitas 68 blok dan 21 kiosk. Dari Palangkeraya, Agus Susar Permata TV menggabarkan.